Jaba Rahma sendiri merupakan bukit batu yang tingginya hanya sekitar 70 meter dan bisa dinaiki melewati batu-batuan terjal. Mau yang enggak usah, yang gimana-gimana. Yang penting cakep, soleh, kaya, setia, baik, masih perawan kali ini. Hebat yang orangnya. Neko-neko amat gitu. Masih perawan om, aduh. Kalau saya mah mintanya Tad enggak neko-neko Tad. Yang penting cocok. Pikirannya cocok. Orang enggak usah kaya pas-pasan aja. Pas mau beli rumah ada. Pas mau beli mobil ada. Pas mau beli mobil ada. Ini cuaca, eh apa? Ininya apa namanya? Udah mulai gelap. Udah sunset. Jadi lampu-lampu juga sudah mulai menyala. Jadi sekalian nanti di sini semuanya mau sholat maghrib sama-sama ya Tad di sini ya Tad. Di puncak Jabal Rahmah saat ini dibangun sebuah monumen dari beton persegi empat dengan lebar kurang lebih 1,8 meter dan tingginya 8 meter. Dan ada yang menarik di sini. Banyak jamaah yang menuliskan nama-nama mereka agar diberikan kelancaran jodoh untuk yang masih jomblo. Oke, aku sudah sampai puncak Jabal Rahmah. Kita mau sholat bareng-bareng di sini ya Tad ya. Iya. Ada orang sedang... Sampai capek ya. Subhanallah. Emang, emang, emang capek ya Tad. Segala sesuatu butuh pengorbanan Tad. Termasuk juga masalah si Udo. Jadi kita ini Alhamdulillah ya kita nanti di gunung di sini. Ya mudah insya Allah kan siapa yang datang di sini usahlah. Yang kita yang ulangin lagi, yang tulis. Kita lihatin yang orang tulis ya. Kotor sudah semua. Jadi kerajaan Saudi bersih. Kita tulis. Bersih. Kita tulis. Sampai 100 tahun kita tulis masih dia bersih. Jadi insya Allah. Terus ditulis lagi, dibersihin lagi, ditulisin lagi. Sampai yang dibersihin itu. Jadi memang butuh kesadaran dari seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena yang datang ke Arab ini kan dari seluruh dunia ya. Butuh kesadaran. You have to. You know it's like. Oh my god. Oh my god. Kesadaran itu apa sih? Bersara apa sih? Kan yang nonton seluruh dunia ya. Bersara. You have to be honest. To yourself. Clean your heart. So you can clean whole the world. Keren kan bahasa Inggris gue? Eh kita salah. Allahu akbar. 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 Nah serukan perjalanan aku di kota Mekah Arab Saudi ini. Minggu depan masih ada banyak sekali keseruan lainnya di Arab Saudi. Jadi terus nantikan Comedy Traveler. Sampai jumpa di episode minggu depan. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. selamat menikmati